Halo Ibu, Halo Alifa, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Alifa gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ayunda masih di jalan ya, jadi masih pakai masker. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Pasti Ibu habis rapat ya Bu, ya dari SG-nya itu. Iya, betul. Aduh, ya rapat vaksinasi Covid. Jadi apa gimana topik kita hari ini? Jadi topik kita hari ini tuh mengenai etika berkomunikasi, terutama ketika berskripti nih Bu. Termasuk Alifa ya? Iya Bu. Oke, baik. Apa nih yang mau dibahas? Menarik ya Alifa? Iya, karena ini kan topik ini kan menarik banget kan Bu. Karena kan biasanya nih bumbu-bumbunya skripti ini berasal dari komunikasi itu Bu. Iya, betul sekali. Jadi komunikasi menentukan kemajuan skripsi ya? Iya, benar Bu. Kalau dulu waktu Ibu sekolah tuh ada istilah posisi menentukan prestasi gitu ya. Kalau ini berarti komunikasi menentukan progres skripsi. Nah, gitu ya. Iya Bu. Oke, apa ya? Yang memang kalau komunikasi itu Alifa menjadi hal yang sangat penting ya. Terkesan memang sederhana gitu ya. Cuma itu sebenarnya berdampak besar loh gitu ya. Jadi, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa skripsi itu adalah suatu proses komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa sebagai mahasiswa yang dibimbing gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak fokus pada konten skripsi ya kan? Nyari buku, nyari teori gitu ya. Kemudian format itu ya artinya lebih banyak kita fokus pada konten skripsi. Tapi kita jadi abai ya atau mungkin kita sebenarnya nggak aware ya bahwa ketika kita chat ke dosen atau kita mau komunikasi ke dosen, mau bimbingan atau janjian. Karena kadang-kadang ya itu, ya kadang-kadang lupa gitu ya dengan format yang sebenarnya sudah sering banget kan digaungkan ya gitu. Jadi kayak salam, kemudian nama lengkap, bahkan kadang-kadang foto profil WA-nya pun bukan manusia gitu ya. Maksudnya bukan manusia itu kadang ada yang pakai toko kartun kan, ada yang pakai gambar binatang, lucu-lucu sih sebenarnya. Cuma kan tidak semua dosen menyimpan nomor mahasiswanya gitu. Jadi sebenarnya ya itu hal yang remeh ya Alipa remeh banget gitu. Cuma itu penting gitu loh bagi kami para dosen ketika teman-teman mau WA misalnya berjanjian untuk bimbingan ya kita kan nggak nge-set nomor ya. Kadang-kadang kita kan lihat di nama WA-nya. Kalau udah namanya juga udah bukan nama orang ya misalnya gitu ya. Kita juga bingung kan ini siapa gitu apalagi kalau jawabnya cuman Bu maaf hari ini ada jadwal nggak Bu bimbingan. Nah kalau udah pertanyaannya begitu Bu Ayunda pribadi akan skip. Nah ini nih ya jadi sekalian Ibu Ayunda curcol gitu ya sore hari ini. Iya Bu boleh banget Bu curhat di sini Bu. Pahala-pahala Ibu yang curhat ya. Oke jadi etika komunikasi menjadi topik yang kita pilih. Dengan pertimbangan memang banyak banget dalam proses-proses sekarang kita juga online gitu ya Alipa. Ini menjadi hal yang sering banget terjadi. Miskomunikasi. Miskomunikasi antara dosen dengan mahasiswa yang dibimbing gitu ya. Sebenernya sih Bu Ayunda yakin kita tidak ingin terjadi konflik ya. Tidak mau terjadi miskomunikasi. Tapi ya kadang-kadang kita lupa gitu bahwa kita perlu punya format, punya etika gitu ya. Yang memang sebenernya udah sering banget di-share kan di SG-nya Prodigita gitu ya. Kayak etika mengirim pesan. Nah ini juga termasuk etika berkomunikasi. Ketika proses bimbingan pun juga nggak kalah ya Alipa. Bahwa seringkali ketika proses bimbingan kita sedang memberikan bimbingan. Ada penyelaan gitu disela gitu pertanyaannya disela dosennya belum selesai menjelaskan. Kemudian mahasiswanya udah ngeyel ya. Kalau ibarat kita bahasa jawanya gitu ya udah ngeyel. Nah sebenernya ini berdampak loh gitu ya. Karena pasti dosen juga akan menilai karakter si mahasiswa. Apalagi kalau ini mahasiswa psikologi kan. Nah mahasiswa psikologi itu punya nilai plus banget gitu ya. Bahwa mereka juga harus punya empati yang tinggi gitu. Jadi kalau udah sama dosennya misalnya kurang nih empatinya. Gimana ntar kalau udah keluar jadi lulusan unmu. Nah sebenernya sih konteksnya disitu. Kita pengen setinggi-tingginya ilmu tetap adep itu nomor satu. Nah sehingga mungkin etika komunikasi ini menjadi topik kita sore hari ini gitu. Maksudnya Alipa ya. Iya Bu. Karena kan biasanya tuh Bu banyak nih Bu. Kayak maksudnya tuh curhatan sih Bu curhatan temen nih. Nah jadi katanya komunikasiku ini udah bener nih. Tapi kok aku nggak kunjung dibalas ya. Apa aku harus ngecat ulang ya. Atau gimana nih. Kalau aku tunggu-tunggu kayaknya aku sudah nggak sabar. Katanya kayak gitu nih Bu. Nah gimana itu Bu kalau sudah begitu ceritanya. Iya bener-bener. Pasti nggak enak ya menunggu ya gitu. Dan kami pun para dosen-dosen aware kok dengan kondisi itu. Kita juga pasti akan kepikiran. Aduh udah lama nih emailnya Alipa belum Bu Ayuna balas gitu ya. Bu Ayuna juga kepikiran sebenernya. Cuman kadang-kadang memang kita perlu jadwal yang memang strik gitu. Kadang-kadang juga dengan kesibukan dosen lain. Temen-temen pasti paham lah ya. Bahwa memang tugas kita tidak hanya membimbing. Tetapi kalau kemudian ditemukan situasi. Misalnya chat saya nggak dibalas nih gitu ya. Misalnya udah tiga hari. Kita kasih batas waktu biasanya sampai tiga hari kok. Tiga hari kalau chat nggak direspon silahkan chat ulang. Dan nggak apa-apa gitu loh. Bisa aja dosennya nggak sempat kan ngebalas. Atau chatnya tenggelam. Nah itu kan hal-hal yang sering terjadi Alipa gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah tapi pastikan bahwa format ketika kita mengirim pesan itu sudah terpenuhi gitu loh. Jadi tipsnya biasanya kalau teman-teman ragu apakah bahasanya udah bener. Bahasanya udah sopan gitu ya. Coba kirim ke temannya. Nah temannya akan kasih feedback. Ini bener nggak sih bahasaku udah kayak gini. Nah jadi sebenarnya feedback dari orang lain itu bisa membantu meminimalkan kesalahan-kesalahan gitu loh. Jadi oh kamu kurang salam nih. Oh kamu kan ada juga ya formatnya kan kita salam dulu ya. Kemudian permohonan maaf kan. Misalnya mohon maaf ibu mengganggu. Nah kan seperti itu ya. Saya nama jangan lupa identitas. Nama NIM gitu ya. Itu udah harus lengkap. Kemudian apa ininya keperluannya. Nah jadi kemudian tanyakan kapan kita memiliki waktu luang. Jangan ibu bisa hari ini. Nah ini kan menjadi hal yang memaksa ya. Ya jadi sebenarnya kita juga harus kita pun dosen harus memahami bahwa kadang-kadang mahasiswa dalam kondisi terdesak bisa saja seperti itu. Cuman kita juga pelan-pelan biasanya memahamkan gitu ya. Jangan didesak gitu. Karena kita juga kan harus pelan-pelan ya. Apalagi kalau namanya koreksi-koreksi skripsi itu kan juga pasti nggak bisa sebentar Alifa. Karena harus satu-satu kan yang dilihat. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi sebenarnya kita dosen dan mahasiswa itu simbiosisnya harus mutualisme kok ya. Kita juga mengabdi kan sebagai dosen pembimbing. Mahasiswa juga berhak mendapatkan bimbingan. Jadi sepanjang ada pengertian semuanya akan baik-baik saja kan. Gitu ya. Oh cuman itu tuh. Gua Ayuna juga baru hari ini tadi di grup dosen rame. Ada mahasiswa yang hanya menyampaikan. Bu saya ini ibu sebagai dosen penguji saya. Terima kasih. Nah terus maksudnya bagaimana gitu loh. Jadi kan ini nih yang kadang-kadang nih Alifa ya. Jadi sering sekali. Jadi maksudnya apa? Menyampaikan itu maksudnya apa? Kecuali di bawah mungkin demikian ibu informasi ini saya sampaikan. Sekiranya kapan bisa memulai proses bimbingan. Nah kan begitu enak. Tapi kalau hanya saya nama ini ibu ditunjuk menjadi dosen pembimbing saya. Terima kasih. Nah terus maksudnya apa? Nah ini kan kadang-kadang maunya apa gitu. Ya betul. Maunya apa? Jadi sebenarnya kita sepanjang isi pesan itu sesuai format. Ada tujuan, ada identitas, ada salam ya. Sebenarnya pasti kita akan respon. Kita akan mencoba untuk memberikan respon secepat mungkin ya. Jadi kadang-kadang nih mungkin yang ibu pelajarin itu dari teman-teman mungkin ketika buat chat ya. Itu tidak meng-cross check apakah ini isinya sudah tepat sesuai format gitu ya. Atau mungkin ya karena saking buru-burunya ya jadi asal langsung kirim gitu. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi Alifah. Apalagi kalau udah trafficnya menyusun jadwal skripsi. Nah ini ya. Seringkali juga ya. Jadi ini pengalaman saja. Seringkali kita juga mahasiswa menyampaikan misalnya udah ACC sama dosen ini ibu. Ibu ACC-nya kapan? Nah ini kan yang menjadi hal-hal yang tidak sepatutnya. Jadi sampaikan saja. Kita dosen pasti berpikir kok. Oh ini kapan ya? Ini kapan gitu. Tapi kalau udah pake gitu. Semuanya ada prosesnya ya bu ya? Yes. Jadi nikmati saja lah prosesnya. Apalagi kita tahu kok. Kita udah punya timeline untuk tiap angkatan kan. Jadi kita nggak akan mau ngulur-ngulur gitu. Kita nggak akan ngulur-ngulur angkatan sebenarnya. Tapi kita sekarang progresnya kan lagi di angkatan 2014 gitu. Jadi ya memang semua ada proses-proses yang harus kita lalui. Nah gitu sih Alifah. Nah sering kalinya ya. Gitu. Bahasanya tuh ngantri dulu ya bu ya. Karena kan yang dilayanin ini nggak cuma satu angkatan aja bu. Apalagi yang paling mulai drama nih bu. Kalau sudah pembimbing satunya udah mulai. Oh ACC gitu kan. Nanti bakal kebelet juga mau ACC juga gitu kan. Akhirnya tuh ngejar-ngejar gitu. Sampai apa ya bahasanya. Kayak kita tuh awalnya tuh maksudnya tuh baik. Tapi karena mungkin kita tuh melupakan etika tersebut. Nanti jadinya tuh nggak enak sama pembimbing satunya kan bu. Betul, betul. Padahal sebenarnya teman-teman harus paham bahwa tugas setiap dosen pembimbing satu dan dua itu sebenarnya berbeda. Nah jadi nggak bisa kalian paksain gitu loh. Jadi kalau dosen satunya ACC itu sebenarnya ACC di konten. Belum tentu formatnya pas. Nah format ini adalah tugas dari pemimbing dua. Jadi kalau pemimbing satu ACC siapa tahu memang yang di ACC adalah konten. Belum tentu format. Taipo, kemudian penulisan daftar pustaka, kemudian penulisan tabel. Bisa jadi itu masih banyak yang salah kan. Sehingga kita belum ACC. Tapi jangan juga kemudian bahasanya jadi mengadu domba gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Teman-teman harus paham bahwa dosen itu punya tugasnya masing-masing. Walaupun memang dosen pemimbing dua pasti juga akan ngecek konten. Dosen pemimbing satu juga akan ngecek kontennya gitu ya. Ngecek format. Cuman kita sendiri sebenarnya udah punya tupoksi dan kita punya rules di situ. Jadi kita harus memastikan tupoksi kita jalan. Nah jadi kalau misalnya masih revisi, taipo, taipo, taipo. Ya kalau memang masih ada taipo ya harus direvisi dong. Dan harus bersedia untuk direvisi. Nah jadi kaitannya kita harus paham dulu. Sebenarnya kenapa sih dosen itu nggak meng-ACC gitu ya. Nah itu semua harus tanya balik ke diri kalian. Apakah kalian sudah kontennya benar? Kemudian apakah formatnya udah benar? Jangan kemudian bahasa di chat. Saya udah asesi bu dari pemimbing satu. Nah itu sebenarnya secara psikologis. Seolah-olah kalian mengharapkan dosen pemimbing yang satunya itu juga meng-ACC. Padahal tidak begitu. Nah itu sebenarnya tidak etis ya Alifal. Jadi yaudah di kartu konsul bimbingan itu kan kita juga baca kan. Di kartu konsul yang diberikan oleh teman-teman. Kalau lagi mau bimbingan itu kan ada tulisannya tuh. Kalau pemimbingnya udah ACC pasti ada tulisannya. Nah gitu. Jadi jangan lupa juga untuk menyertakan kartu konsultasi. Nah itu penting. Jadi nggak usah kalian bilang dosennya udah ACC. Kita juga udah baca kok. Udah bisa tahu kok. Gitu ya. Jadi sabarlah dalam prosesnya gitu ya. Iya. Karena seperti ada di caption gitu ya bu. Mahasiswa itu nggak cuma kamu. Nggak kayak doi yang selalu jadi nomor satu tamunya. Iya betul. Artinya kita memang harus saling menghargai. Saling toleransi sebenarnya. Mindsetnya adalah dosen ini semuanya buat kalian. Jadi jangan sampai tersirat bahwa. Ah dosen ini susah. Dosen ini lama. Kalau udah mindsetnya negatif seperti itu. Nol proses bimbingannya juga jadi terhambat kan gitu. Jadi yakin lah. Guayunda jamin bahwa setiap dosen psikologi itu maunya cepat. Tetapi kalau cepat-cepat formatnya salah terus. Typo-nya ada terus. Daftar pustakanya ketinggalan. Skalanya masih salah. Masa mau ACC ya. Nah jadi sabar saja prosesnya. Jadi disabari prosesnya. Maka kita akan mencapai kok gitu ya. Mencapai target-target itu. Jadi sebenarnya perlu kesabaran. Takes time ya. Jadi bener-bener harus sabar menjalani prosesnya. Karena gak disadarin loh. Proses skripsi ini membangun karakter kalian juga. Tuh nantinya. Belajar sabar. Belajar mengendaliin diri. Belajar bisa berkomunikasi yang efektif. Dengan orang lain ya. Nah juga kalau teknis-tetris lain sih. Seperti kayak jam ya. Jam mengirim chat. Itu Alifah juga sangat pengaruh gitu ya. Jadi kalau bisa juga di jam kerja gitu ya. Tadi kalau misalnya udah di jam kerja. Tapi belum di respon. Chat ulang lagi tiga hari. Gak apa-apa gitu ya. Jadi jangan. Aduh gimana ya. Ini gini gini. Terlalu banyak ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu sih teknisnya. Nah yang penting lagi-lagi gue udah ingetin bahwa kita punya format kan. Format untuk etika chat itu. Nah sebenarnya itu saja diikuti. Kalau sudah diikuti aman lah. Gue udah yakin. Gitu ya. Yang gak aman tadi ya kalau profilnya. Bukan wajahnya. Namanya. Bukan namanya. Kemudian kalau chat jangan lupa ada name. Ya kan. Name nama lengkap. Wah itu udah pasti di respon. Gitu. Tapi kalau gak di respon ya chat ulang lagi tiga hari. Itu sih. Jadi kita benar-benar harus memahami bahwa kita sama-sama membutuhkan. Dan kita akan sama-sama saling membantu sepanjang ada saling pengertian. Gitu. Ya. Jadi pengertian ini tidak hanya sama pasangan aja. Tapi sesama dosen juga. Karena kan ya kita kan gak tahu betapa sibuknya sebetulnya dosen itu. Gak mungkin kan dosen itu akan terus menerus gitu kan. Di menghadapi kita gitu kan. Pasti ada kayak selah-selahnya gitu Bu. Gitu kan. Untuk. Oh ini untuk jadwalnya mengajar. Ini jadwalnya rapat. Dan jadwalnya juga untuk bimbingan. Gitu kan Bu. Nah tapi ini ada nih Bu jenisnya nih Bu. Kalau saya bilang sih kayak langkah gitu nah Bu. Karena kan gini Bu. Dia ini kan kalau setiap kali orang sudah selesai seminar. Pastinya nih Bu pengen cepat-cepat revisi. Pengen cepat-cepat bimbingan. Dan kenapa sih yang gak mau cepat-cepat seminar lanjutannya lagi kan Bu ya. Nah jadinya tuh terkesannya tuh kayak dia juga pengen cepat-cepat bimbingan juga dengan dosennya itu Bu. Nah jadi gimana nih Bu kita nih caranya untuk menanyakan Bu apakah Ibu ada sekiranya apa sih namanya sekiranya ada waktu bimbingan dengan kami gitu kan Bu. Nah dan gimana nih Bu cara menyikapinya kalau misalkan kita yang sudah gak sabar ini Bu supaya misalkan bimbingannya nih oh lama banget ini nah kayak gitu Bu. Ya sebenarnya itu suatu hal yang wajar ya Alifah karena bagaimanapun kan kita juga kepingin cepat lulus gitu ya. Cuman ini kan juga bersinggungan dengan banyak teman lain yang punya kepentingan yang sama ya. Jadi memang pastikan bahwa kita juga ketika setiap kali revisi baik setelah sempro ataupun mau semhas ya nanti ke pendadaran. Pastikan bahwa kita sudah memperbaiki semua revisi. Kalau misalnya sama dosen belum di respon maka nanti kita akan bisa cat ulang gitu ya. Atau sebelum menunggu dosen itu respon kalian harus pastikan bahwa kalian sudah revisi itu dengan benar. Kemudian minta temannya feedback. Kadang gini nih terjadi nih bimbingan Bu Ayunda. Dia udah kirim revisi tapi format yang Ibu minta gak dipenuhin. Misalnya Ibu minta highlight warna apa gitu ya tapi ternyata gak dilakukan. Nah ini kan menghambat. Menghambat kinerja Bu Ayunda karena Bu Ayunda kan juga mau cepat ngerevisinya. Nah jadi pastikan ketika kalian menuntut untuk cepat dikoreksi maka pahami dulu ada format-format. Misalnya yang diberikan tiap dosen kan yang itu harus dipenuhi gitu loh. Jadi sebenarnya ketika masih falsa menunggu itu Ibu Ayunda rasa itu melatih kesabaran kita ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan waktu menunggu itu dengan minta feedback sama temannya. Ini udah benar belum? Typo, 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 typo all the time. Nah sering banget gitu ya. Jadi typo. Kemudian efisiensi bahasa. Nah kadang-kadang itu kan yang sering kita bimbingkan gitu. Bahwa ini bahasanya kurang dapat dipahami. Nah kadang-kadang kita juga perlu minta feedback dari teman lain. Nah itu adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan sebelum kita lanjut bimbingan ke dosen yang kita tuju. Jadi ketika kita udah fix dengan semua revisi itu udah benar. Teman juga udah kasih feedback yang baik. Insya Allah ke dosen juga pasti cepat direvisi loh. Cepat di ACC gitu loh. Karena setidaknya typo udah gak ada ya. No typo sama sekali. Gitu ya. Kemudian format juga udah benar lah. Kemudian tinggal konten. Nambahin pembahasan. Misalnya nambahin teori gitu kan. Sepanjang itu sudah dilakukan. Maka dosen akan cepat aja kok ngerespon. Gitu ya. Tapi tolong kasih waktu. Jadi memang dosen juga kan tentu punya hal lain yang harus dikerjakan. Tapi berasa toleransinya 3 hari sampai seminggu. Jadi kalau sudah seminggu belum direspon kita bisa chat ulang. Dengan format yang tadi ya. Dengan bahasa-bahasa yang tentu juga disantun lah ya gitu. Bahwa mohon maaf ibu. Nah sampaikan mohon maaf gitu ya. Saya sudah mengirimkan dengan format yang sudah ibu sampaikan. Kira-kira kapan saya bisa mendapat revisi saya ibu. Sekiranya ketika ibu tidak sibuk. Nah bahasa-bahasa begitu tuh seneng gitu. Dosen jadi merasa kita nggak dipaksa. Tapi kita tahu oh mahasiswa ini nunggu-nunggu gitu loh. Jadi sebenarnya itu tinggal kitanya aja lagi yang bisa mengatur strategi itu gitu ya. Jadi kalau kita juga mempersiapkan revisian itu dengan baik. Dengan sesuai apa yang diberikan oleh dosen. Dosen nggak akan susah-susah lagi kok gitu ya. Cuman ternyata kalau balik lagi ternyata highlightnya nggak dilakukan misalnya. Kemudian typonya masih banyak nggak sesuai sama format prodi misalnya untuk konten. Nah ini jadi masalah kok. Nah kalau udah jadi masalah jadi lama nggak skripsinya jadi lama gitu ya. Jadi itu yang sering kita hadapi gitu ya. Emang masalah etika ini sederhana kok Elisa. Ini kan masalah tata kerama ya dan sopan santun gitu ya. Jadi kita memang harus benar-benar aware bahwa setiap orang yang kita hadapi termasuk dosen itu kan adalah orang tua kan gitu ya. Jadi memang teman-teman harus pahami bahwa kita perlu menggunakan bahasa-bahasa yang juga santun. Itu menunjukkan bahwa kita intelektual muda gitu kan. Kita juga seorang mahasiswa atau mahasiswa bahasanya ya tidak pas kan nggak enak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kenapa strict banget sih di etika komunikasi ini. Karena kita nggak mau ke depannya ketika kalian bekerja, kalian juga menggunakan cara-cara seperti ini. Ketika chat ke teman, rekan kerja, ke atasan, itu yang kita nggak mahukan. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang dosen lakukan saat kalian skripsi itu adalah proses pembentukan kalian supaya lebih baik. Jadi bukan berarti kami itu mengabaikan atau kami tidak peduli, tidak gitu ya. Bahkan mungkin dosen itu ada yang mungkin nggak bales chat berhari-hari. Jadi kalau misalnya dosen nggak chat, coba cek lagi apakah etika saya udah bener nih ketika saya mengirimkan chat. Jangan-jangan ada kesalahan di situ. Nah dosen juga dengan banyaknya mahasiswa yang nge-chat itu kan pasti juga akan merespon yang tujuannya jelas. Kalau tadi misalnya chatnya adalah nggak ada isinya gitu ya, ya kita juga mengapain mau ngerespon. Kan dosen juga sebenarnya wasting time banget kalau hanya sekadar merespon, oke. Oke gitu ya, kan sebenarnya itu butuh effort juga gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa isi chat itu sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah kita sering banget sampaikan di, baik di grup bimbingan maupun di akun IG ya. Jadi pastikan itu aja, kalau udah itu dipastikan insya Allah lah dosen pasti akan respon gitu ya. Hanya kalau belum direspon tunggu aja tiga hari, beri jeda. Nah sering kali mahasiswa yang tidak sabar itu sering kali dalam sehari bisa nge-chat tiga sampai empat kali alifah. Pusing bener, jadi seolah-olah tuh kita gimana ya, kok kayaknya dikejar-kejar gitu ya. Ada aja yang begitu, ada aja yang begitu. Cuman pahami tadi ketika kita bersabar, kita menunggu chat dosen itu melatih kesabaran juga kan. Ya, ingat kesabaran itu berbuah manis. Kesabaran itu berbuah ACC. Coach di sehari-hari ya Bu ya. Coachnya adalah kesabaran berbuah ACC, jadi harus sabar gitu ya. Gitu ya. Jadi pastikan, selama sabar nunggu, itu udah semua revisian diberesin. Nggak ada typo, no typo sama sekali. Nah itu penting. Kalau berbicara tentang typo nih Bu. Nah ini kebetulan nih Bu, Liva dapat namanya situs. Nah jadi situs ini tuh, kalau kita upload dokumen kita, itu ternyata keluar Bu, typo-tipo kita Bu. Namanya tuh typoonline.com Bu. Nah jadi tuh dalam bahasa Indonesia itu Bu. Nah jadi misalkan, jadi misalkan tuh Bu, kalau kita typo dia nanti warna merah. Nanti kalau misalkan ini bahasanya tidak Indonesia banget ini, nanti dia warna ungu gitu kok. Iya sih kok singkatnya begitu. Terus kalau dia nemukan bahasa Inggris, nanti dia warna hijau Bu. Nah gitu, kalau misalkan dia bahasa Inggris tapi belum kita miringkan Bu. Ya lumayan sih itu Bu, gitu. Nah, kalau apa yang tadi Alifa ceritain tuh, dosen seneng tuh dengan mahasiswa yang punya inisiatif begitu. Jadi sebenarnya strategi itu juga bisa digunakan gitu ya. Jadi kita juga jadi mahasiswa zaman now ini ya, udah serba digital semua. Semua serba mudah, banyak aplikasi. Jadi kan untuk ngecek typo, ya kita harus pergunakan itu. Kan ngurang-ngurangin beban juga nih, nge-revisi ke dosennya kan gitu. Karena kita juga kalau udah ngeliat typo-typo, kemudian banyak banget format yang nggak sesuai itu kan kadang-kadang kita juga jadi, ini kok nggak dilihat ya gitu ya, ini kok nggak dilihat. Harusnya kita juga nggak nge-revisi itu sebenarnya karena kalian harus teliti di situ. Nah, jadi pergunakan aja itu aplikasi itu gitu, dan itu akan sangat membantu ya. Tapi pahami lagi bahwa ya itu tadi kita bicara etika komunikasi kan, maka yang dikedepankan adalah etika kita ketika kita berhadapan dengan dosen, baik di chat maupun via telpon. Tapi kebanyakan karena situasi sekarang ini online kan, bimbingan juga online. Ya, jadi sabar menunggu giliran. Jadi ketika ngantri di Webex ya sesuaikan dengan antrian, kan gitu ya. Jadi juga ketika online di Webex, kalau bisa ya kita pasang kamera. Ya, pasang kamera itu bagus banget supaya kita tahu interaksinya juga jalan gitu ya. Jadi, kecuali kalau pas dosennya juga lagi nggak bisa on cam ya gitu. Jadi, teman-teman sebenarnya juga harus pahami bahwa ketika kita bimbingan online pun etika tetap harus dikedepankan. Jangan ketika online pun kita jadi nggak pasang kamera gitu ya. Kemudian mungkin nggak memperhatikan apa yang dosennya sampaikan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya juga kaitannya dengan etika. Ya, kalau sedikit off-site, sedikit ketika kita kuliah offline, ada aja tuh kuliah online misalnya lewat Zoom gitu ya. Ada yang lagi tidur-tiduran. Nah, ini kan sebenarnya juga, ya ini kondisi saat ini ya Alifa. Benar banget tuh. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu ya. Tapi, itu kan kita hadapi dan seringkali kita juga menyayangkan kenapa kok sampai bisa mahasiswa itu seperti itu. Ketika dosennya memberikan kuliah, dia mungkin tidur atau mungkin malah dia makan atau dia malah. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sederhana ya Alifa, tapi berdampak sangat-sangat besar gitu. Kita jadi memahami, oh ini kok kayak gini mahasiswa, kenapa-apa yang salah gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahwa perlakukanlah orang lain seperti apa yang ingin kita diperlakukan. Kan gitu. Kalau ingin cepat lulus, ya maka lakukanlah upaya-upaya maksimal gitu ya. Lakukan feedback dengan teman. Minta teman untuk cek apakah ada taipo saya nih di deskripsi. Apakah ada di chat saya ini salah ngomong. Apakah saya terkesan memaksa dosen. Itu kan bisa ditanya sama temannya. Ada juga nih, mahasiswa yang nanya, bu dipnya berapa? Wah, itu ada loh Alifa, dan itu sering. Ya, jangan salah juga kalau dosennya akhirnya bilang tanya temanmu. Nah, ini kan juga kita melihat effortnya gitu ya. Effort dari mahasiswa yang bersangkutan. Ya, jadi itu benernya ya itu teman-teman udah harus prepare. Ketika kita ingin jadi sarjana psikologi, ya memang. Gak cuma psikologi ya. Kita ketika ingin lulus gitu ya. Kita harus mengerahkan effort yang terbaik gitu. Jangan separuh-separuh. Terus kalau udah separuh-separuh bilangnya dosennya lama nih. Gak bales-bales. Gak direvisi-revisi. Padahal dia sendiri juga effortnya belum maksimal. Nah, gitu ya. Jadi, komunikasi adalah gerbang utama. Kelulusan ya. Kesuksesan dalam proses bimbingan. Jadi, memang komunikasi-komunikasi harus dijalin dengan baik. Gitu. Jangan sampai dosennya nge-blacklist. Wah, males sih ngebabbing mahasiswa ini ya. Tapi gak layak. Gak pernah kalau mahasiswa kita di-blacklist ya. Jadi, takut dengernya, Bu. Enggak lah. Insya Allah, dosen psikologi itu kalian kan namanya psikologi. Berarti kan kita juga paham banget ya. Dengan psikisnya mahasiswa. Ya, ibu tahu kalian lelah. Ibu tahu kalian stress. Tapi ya, yuk kita bangkit ya dalam situasi seperti ini gitu ya. Jadi, kita juga harus paham bahwa kita sama-sama saling membutuhkan. Kita kan saling bantu ya. Tuh, ada Bu Hairani juga komen. Ibu, posisi di mana? Iya, Bu. Di hatimu gitu ya. Serius lah, ada yang nanya begitu tuh, Bu. Iya, iya. Sering gitu kan. Jadi, misalnya juga yang di-chat juga gak ada isinya gitu. Cuman hanya sekedar misalnya menginfokan ibu pemimbing saya, ibu penguji saya. Terus, setelah itu Bu, ngapain gitu. Nah, ini kan chat-chat yang tidak ada isinya. Ini kan juga berpotensi menghambatkan gitu loh. Jadi, kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan, ya tidak perlu chat. Ada yang ingin disampaikan, ya silahkan chat gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang tadi ibu sampaikan, yang santun gitu ya. Jadi, itu harus benar-benar kita pahami gitu ya. Pahami, kita ini sama-sama saling membutuhkan kok ya. Jadi, perlu saling pengertian. Ya, apalagi kalau dengan dosen ya. Dosen kan orang tua kalian juga kan. Gitu. Ya, kalau sama dosen yang nanya lagi posisi di mana, nanya sama mamahnya gitu juga. Sama bapaknya gitu juga. Bapak posisi di mana, Pak? Kan nggak gitu kan, ya. Gitu. Jadi, ya itu sih maksudnya Arifah ya. Jadi, awareness tentang etika ini penting gitu. Jadi, ibu harap nanti setelah IG Live hari ini, gitu nggak ada lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Iya, amin, ibu. Amin. Supaya juga cepat lulus ya. 2021 lulus bareng. Iya, ibu. Hashtag 2021 lulus bareng ya, ibu. Iya, betul, betul banget. Karena kan IG ini kan, Live IG ini juga tidak berlaku, apa tidak hanya berlaku kepada mahasiswa yang lagi skriptian aja. Iya. Tapi juga ini bekal untuk yang mahasiswa, yang maksudnya tuh yang masih semester 2, semester 4, semester 6. Ini juga berlaku juga gitu. Karena, jujur ya, bu, saya kalau dengar cerita-cerita dari temen saya yang asisten tuh, bu, sampai kayak ngeluhkan. Ya ampun, aku tuh kalau ngajar tuh, masa dia tuh pakai bajunya itu tuh yang nggak jelas gitu kan. Nah, itu kan secara nggak langsung kan jadi penilaian kan buat kita, jadinya kan nggak enak gitu. Atau nggak, pas lagi ngajar, ternyata banyak yang off-hand, jadi berasa ngomong sendiri gitu kan, bu. Iya, betul, betul. Makanya, tadi ibu Ayunda bilang di tengah situasi pandemi ini kan semuanya serba online ya. Ya, sebisa mungkin memang ketika kita kuliah itu harus menyalakan kamera. Karena bagaimanapun dosen itu ketika kuliah udah dandan loh buat kalian, ibaratnya nih ya. Udah bener-bener prepare materi, kemudian prepare performance untuk kalian. Kemudian tiba-tiba banyak yang off-hand itu sebenarnya kami juga jadi sedih gitu loh Alifa ya. Sedih dalam artian bukan baper sih, cuman ya akhirnya kan kita jadi memahami kok begini gitu ya. Sedangkan kitanya aja udah prepare ya. Jadi kita berharap juga mahasiswa kita, khususnya mahasiswa psikologi unul, ya juga paham bahwa ketika perkulihan itu walaupun online, bukan berarti kita bisa senyamannya kita aja gitu kan. Mungkin sambil baring, atau mungkin ada yang sambil makan. Nah, sebenarnya ini kan menunjukkan bahwa kita tidak beretika ya. Bukan berarti sama sekali nggak punya etika, tapi ya kita gagal menempatkan diri di satu situasi kan gitu. Maksudnya ketika dosennya menjelaskan, kita makan. Walau belum tentu juga si dosennya lihat, tapi sering loh dosennya lihat. Karena kita kan kalau dosen psikologi itu observasinya kenceng Alifa, jadi kita sering banget pengobservasi. Iya lah, jadi kita mainnya di observasi, kita tahu aja tuh gitu ya. Jadi memang itu yang harus kita pahami. Bahwa baik perkulihan offline maupun online tetap harus ada etika yang dijaga. Ada etika yang harus dinomor satukan, diprioritaskan. Karena tetap kan adab sebelum ilmu, itu penting. Jadi sepintar apapun kalau tidak beradab, ya kita juga sulit kan untuk bisa sukses dalam hidup ini gitu kan. Jadi kita sendiri kalau mahasiswa itu sepintar apapun, kalau etikanya nggak ada, ya kita juga nggak mau. Karena kita sebenarnya nanti ketika jadi psikolog, misalnya sajana psikologi ini kan berhubungannya dengan orang lain. Masa sih dia udah sama kita aja dalam proses kuliah tidak bisa menunjukkan etika yang baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi dosen psikologi itu kenceng atau keras, itu ada maksudnya. Maksudnya adalah baik, maksudnya untuk kalian menjadi lebih baik. Bukan kita jahat sama kalian, enggak gitu ya. Kalau dosen nggak ngerespon dulu, mungkin karena kalian udah keseringan ngechat. Akhirnya dosennya jadi ya ampun, ini anak lagi, ini lagi, ini lagi gitu ya. Jadi sabarlah. Ibu rasa ketika kita ngechat sudah satu hari, satu kali, apalagi kalau itu WA, itu pasti akan terbaca kok. Walau mungkin tidak sesaat ya, langsung saat itu terbaca. Tapi akan terbaca pasti kan, malam atau mungkin sore gitu kan, setelah dosennya beraktivitas pasti terbaca. Dan kita pasti berpikir bagaimana nih, kapan kita responnya. Nah, tapi kalaupun kita lupa tadi, maksimal tiga hari deh, tiga hari chat ulang. Ya, tiga hari chat ulang gitu ya. Sampaikan apa maksudnya tadi ya, nama jangan lupa juga, salam jangan lupa juga. Kalau bisa ada pesan-pesan untuk dosennya, semoga ibu tetap sehat, semoga ibu tetap ini. Wah, itu dosen itu ambas seneng gitu ya. Berikan doa-doa di akhir-akhir chat, tapi doanya nggak usah kepanjangan ya. Tetap semangat ibu, jaga kesehatan. Wah, itu kita seneng banget. Itu menunjukkan kita care kan dengan dosennya. Nah, itu kita seneng gitu ya. Jadi sebenarnya itu aja sih yang perlu kita lakukan, Alifa, dalam proses pembingan skripsi gitu ya. Skripsi itu sebenarnya perlu untuk dikerjakan. Jadi skripsi itu nggak bisa berhenti. Skripsi itu perlu dikerjakan pelan-pelan. Sehari dapat satu lembar, sehari dapat satu lembar. Ya, kan terselesaikan nanti skripsinya. Soalnya jangan lupa ketika kita juga menuntut dosen untuk ngecek revisian kita, pastikan revisian itu memang sudah dikerjakan dengan benar ya. Gitu ya. Jadi ngeburu dosennya ternyata pas dosennya buka, ini masih typonya masih nggak berubah. Bahkan nggak direvisi. Nah, sering kan? Nah, gitu. Jadi jangan sampai ya. Jangan lupa kita punya temen yang selalu bisa kita ajak untuk diskusi. Jadi punya temen dalam mengediakan skripsi itu sistem support yang sangat bagus. Jadi kita selalu bisa diskusi. Eh, aku ngecekin punyamu, kamu ngecekin punyaku ya. Typo-nya udah bener belum? Formatnya udah bener? Apa itu definisi operasional? Apa itu definisi konsepsional? Nah, hal-hal begitu yang semuanya ada di panduan. Nah, itu perlu untuk di-check dan re-check kembali. Jadi kalau dosennya belum respon, jangan habis akal. Jangan nungguin dosennya. Tanya temennya. Tanya satu temen, tanya dua temen. Dan kalau udah bener, ya baru kita kirim revision itu gitu ya. Jangan lupa. Tanya tetap tadi ngikutin format. Salam, nama, eh salam, mohon maaf, nama, tujuan, dan terima kasih. Bolehlah ditambahin doa ya. Iya. Karena kan kalau misalkan sebetulnya tuh, Bu, kalau selama ini yang saya tangkap itu, kalau misalkan sebelum kita bertindak, mungkin bisa aja dulu kita, Bu, tindakan kita tuh berkaca ke diri kita gitu, Bu, dibalikan ke kita. Kira-kira kok misalkan kita ngerasa nyaman, atau ngerasa tidak nyaman kah gitu kan, Bu. Pastinya kan orang lain juga bakal merasakan hal tersebut gitu kan, Bu. Betul, betul. Ya, jadi kalau kita... Ya, halifah dulu. Ya, karena kan kalau misalkan kita juga kalau berpikirnya, kayak kata ibu tadi dengan kalimat doa gitu kan, kayak semoga hari ibu menyenangkan gitu, atau enggak semoga ibu sehat selalu, jaga kesehatan. Itu pastinya kan sebelumnya kan kita mirror kembali ke diri kita, itu kan sebetulnya enak didengar gitu kan, Bu. Ya, apalagi, jadi menurut saya sih, Bu, mungkin itu jadi tips sekali ya, Bu, ya. Kalau misalkan sebelum kita ngirim chat ke dosen, itu kita baca dulu kembali untuk diri kita gitu. Misalkan sekiranya kita enak untuk didengar, mungkin itu bisa lanjutkan ke dosen. Tapi kalau misalkan itu kayaknya kurang ganjal gitu kan, Bu, ya. Jadi itu mungkin bisa dikoreksi gitu kan, Bu. Dan jangan lupa mungkin bisa tanyakan teman gitu kan, Bu, ya. Karena kita kuliah enggak mungkin sendirian kali ya, Bu, ya. Enggak mungkin, apa sih namanya? Kayak enggak ada teman yang buat ngecekkan gitu. Mungkin walaupun sekedar cek gitu kan, ya, Bu, ya. Betul, betul. Jadi benar-benar kita juga harus gunakan segala sumber daya. Kita punya teman kan yang sama-sama juga berjuang deskripsi. Bisa saja teman kita itu juga kebingungan. Bisa saja teman kita juga galau gitu ya, mau ngirim chat ini udah benar atau enggak gitu kan. Sebenarnya bisa jadi ada perasaan yang sama kan. Nah, jadi kenapa tidak kita saling bertukar pesan itu. Eh, ini udah benar belum ya pesannya apa ya yang kurang formatnya gitu. Apa sih yang kurang dari bahasa ini? Udah benar enggak sih gitu. Jadi sebenarnya perlu banget kita sharing sama teman gitu ya, tentang isi chat kita. Itu simple sebenarnya, sederhana. Mungkin ada juga beberapa yang ngasih, eh, rempong banget sih mau ngechat dosen juga kayak gitu amat. Hei, tapi memang dari situ loh. Memang di situ itu diperlukan. Dulu ya, ini bukan bahasa membandingkan ya, tapi Ibu hanya sekedar cerita. Kalau jaman dulu Bu Ayunda kuliah itu, mau ngechat dosen aja itu sehari semalam mikirin apa isinya. Iya, harus benar-benar. Ini nanti salah nggak ya? Ini benarnya ya gitu ya. Dan kita itu dulu, enggak ada tuh yang zamannya chat kuliah online kan enggak ada. Jadi kita udah numpe lagi tuh di depan ruang dosen itu berjejer, ngantri sampai sore-sore. Dan memang harus sabar. Tapi itu menjadikan kita sekarang kan gitu loh. Nah, jadi janganlah menjadi generasi yang maunya serba instan dan serba cepat. Karena semuanya itu ada prosesnya gitu loh. Yakinlah bahwa semua dosen itu akan mengupayakan yang terbaik. Kita tuh mengupayakan yang terbaik, asalkan kalian juga mau bergerak, mau berjuang sama-sama. Tapi kan ada aja nih mahasiswa yang udah misalnya dosennya kasih feedback. Nanti dia lama banget ngirim revisian. Bisa satu bulan. Terus baru satu bulan, habis gitu maksa. Bu, kapan Bu revisiannya selesai? Nah, ini nih warning. Ini udah red flag nih yang kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ngirim revisiannya itu udah lewat sebulan. Padahal dosennya minta seminggu, kalian kirim sebulan. Terus habis gitu ngechat. Bu, saya udah kirim revisian. Kira-kira kapan revisinya bisa saya terima? Kayaknya ini gimana nih Alifah? Alifah sendiri deh gimana ngedengernya gitu kan. Kayaknya agak aneh gitu kok dengernya Bu. Kayak maunya apa? Nah, tapi itu fakta. Itu fakta yang kami hadapi. Jadi kami juga banyak menghadapi itu dan itu melelahkan kan secara mental. Kita juga harus dosen-dosen ini Alifah juga perlu untuk regulasi emosi kan menghadapi hal-hal tersebut. Jadi tolonglah ya kita juga sama-sama mengintrospeksi. Kan kalian juga di grup bimbingan juga selalu bisa menanyakan ibu gitu. Misalnya karena Alifah kebetulan bimbingan ibu kan. Jadi kan Alifah tahu. Ibu ngapain? Ibu di mana? Ibu kapan bisa ngasih bimbingan? Alifah tahu. Teman-teman tahu. Nah, cuman kan ada aja kan mahasiswa yang tidak paham. Gitu ya. Ini hal-hal yang akhirnya perlu kita konfirmasi ulang gitu. Jadi, seperti format deh salah satunya. Ketika kita dosen sudah punya format yang menurut dosen itu efektif untuk beliau. Untuk ibu misalnya. Ibu kenapa harus pakai highlight warna ini? Kenapa harus begini-begini? Supaya Bu Ayunda juga cepat ngoreksinya. Karena kalau nggak begitu kan jadi lama. Nah, ini yang harus dipahami bersama bahwa itu upaya kita untuk membantu kalian. Jadi, jangan kemudian marah dengan mekanisme begitu. Jangan. Kemudian dosennya mungkin di-chatnya dengan bahasa-bahasa karena kita marah. Akhirnya jadi terkesan bahasa chatnya juga nggak sopan. Nah, itu kita nggak mau. Dan tips selanjutnya, jangan meng-chat dosen ketika lagi marah. Atau lagi kesel. Walaupun bukan masalah skripsi ya. Tapi jangan nge-chat dosen dalam keadaan marah. Ya, gitu. Karena bisa jadi itu tergambar dari isi chatnya, gitu ya. Jadi, benar-benar deh kalau mau nge-chat dosen itu diseriusin. Jadi, etika komunikasi ketika mau chat dosen itu diseriusin. Benar-benar dibuat tata bahasanya. Bukan apa-apa. Bukan kemudian kita jadi gila bahasa. Gila hormat. Enggak. Kita hanya ingin membentuk suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Yang kita minta tadi adalah salam. Permohonan maaf. Mungkin kalau kita maaf Bu. Mungkin Ibu mengganggu waktu. Nah, itu kan enak nih. Kita jadi ngerasa bahwa mahasiswa mengerti identitas, nama lengkap, salam, terima kasih. Jangan lupa foto profilnya adalah foto profil kalian sendiri. Jangan foto profil orang lain. Jangan juga namanya juga nama orang lain. Nah, itu sih hal-hal yang pentingnya teman-teman ya. Selalu cek dan re-check dengan teman lainnya ketika mau menge-chat dosen. Begitu. Dosen gak respon, chat lagi tiga hari. Dosen gak respon, chat lagi tiga hari. Belum chat juga tiga hari. Chat ulang lagi tiga hari. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Mungkin dosennya lupa. Mungkin dosennya lupa. Atau terlewat. Atau chatnya tenggelam. Gak apa-apa. Asal jangan sehari tiga kali. Kayak minum obat. Jangan. Jangan. Oke. Oke, Bu. Kayak beneran minum obat ya, Bu. Kayak nanti pagi nge-chat. Siang nge-chat. Malam juga nge-chat. Malam juga nge-chat. Nah, ya itu yang perlu banget diperhatikan. Akhirnya ya. Nanti kan tambah gak direspon. Karena dosennya mungkin bilang. Ya ampun. Kenapa ini saya di-chat berkali-kali. Nah, kadang-kadang ya itu udah harus bener-bener kita perhatiin ya. Nah, jadi kalau misalnya gak di-chat, gak dibalas. Gak usah baper juga. Gak usah baper. Karena kita pun juga gak akan menghabiskan waktu untuk membaperin mahasiswa. Kan gitu ya. Jadi, mungkin kalau gak dibalas emang kita sibuk. Mungkin Bu Ayunda misalnya juga pas lagi gak pegang HP. Chat ulang lagi. Gak apa-apa. Kalian juga kan di setiap grup bimbingan ada timelinenya kan Alifa ya sekarang ya. Ada timeline untuk SEMHAS, pendadaran, tiap angkatan. Nah, ikutin jadwal itu. Ikutin jadwal itu, insya Allah kalian akan lulus dengan tepat waktu ya. Gitu. Jadi, proses keberhasilan skripsi ini bukan dari dosen pembimbingnya. Tapi dari kalian sendiri ya. Ketika kalian ada upaya, maka kita akan membersamanya. Tapi kalau gak mau berupaya, ya kita juga gak bisa apa-apa gitu ya. Jadi, teman-teman harus pahami bahwa ini adalah suatu proses. Kadang sulit, tapi tidak selamanya sulit ya. Proses skripsi itu kadang sulit, tapi tidak selamanya sulit. Gitu loh ya. Mindsetnya harus begitu. Jangan, aduh skripsi susah banget ini-ini. Jangan begitu. Iya. Jadi, kayak setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan ya Bu ya. Tapi bukan berarti kita harus pantang menyerah kan Bu ya. Ya, kita harus pantang menyerah. Artinya kita harus jangan putus asa juga untuk mengerjakan skripsi itu sedikit demi sedikit. Cicillah skripsi itu sedikit demi sedikit ya. Ketika ada kesulitan, ya koordinasikanlah dengan dosen PA-nya ya. Dosen PA-nya, kemudian nanti dosen PA-nya kan berkoordinasi dengan dosen pembimbing skripsinya. Nah, itu adalah jalur-jalur yang bisa ditentuh kok gitu ya. Karena kita tidak pungkiri namanya manusia, ya kan banyak faktor X yang mungkin mempengaruhi kan. Nah, jadi bisa jadi ada masalah dalam proses pengerjaan skripsi. Tapi jangan ngilang. Jangan ngilang proses pengerjaan skripsi. Kalau udah ngilang, kemudian dosennya juga lagi sibuk mengkoreksi yang lain, tiba-tiba nge-check. Tapi udah sempro dua tahun yang lalu. Nah, loh, bingung kita. Ya, itu contoh ya. Jadi jangan. Jadi kerjakanlah skripsi ini sedikit demi sedikit gitu ya. Pelan-pelan pasti sabar. Ya, pelan-pelan pasti bisa. Gitu. Alon-alon gitu. Alon-alon asal kelakon, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena kan kembali lagi ke diri kitanya ya, Bu. Ya, kadang tuh kita berpikir bahwa dosen ini yang memperibet kita ini. Padahal bukan dosen yang peribet. Tapi kitanya aja yang nggak mau ngerti. Kalau sudah begitu, Bu Ayuda juga nangis gitu ya. Jadi, Pak Hamil, sekali lagi memang Bu Ayuda perlu sampaikan bahwa kita di sini, semua dosen psikologi itu semuanya sedang berjuang bersama kalian juga gitu ya. Jadi, pancet itu harus ditanamkan. Bahwa dosen pembimbing itu adalah tugasnya membimbing. Tapi bukan ngasih makan. Nah, ini beda ya. Beda. Ngasih makan. Maksudnya gini, kadang-kadang mahasiswa itu ada saja ya yang sulit untuk ketika kita minta cari jurnal, ketika kita minta cari buku. Ya, alasan yang digunakan adalah jurnalnya nggak ada, imnya nggak ada. Jadi, seringkali itu menghambatkan gitu loh. Jadi, coba deh. Satu-satu strategi tadi yang Alifa bilang bahwa kita punya aplikasi untuk ngecek typo. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi, dosen itu ingin mahasiswa itu punya inisiatif gitu loh. Jadi, ketika masalahnya itu typo yang sebenarnya nggak urgent ya, nggak yang esensi banget. Sebenarnya kan kalian bisa bantu diri kalian sendiri dengan meng-download aplikasi itu. Nah, itu juga akan memudahkan proses bimbingan. Jadi, ketika kalian melakukan itu, dosen juga jadi ngeliat, oh, ada effortnya nih. Ketika ada effortnya, maka kita akan senang hati gitu loh, membersahami prosesnya. Karena berarti nih anak punya upaya, kan gitu. Nggak senantiasa begini, 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 begini. Kamu harus begini, begini, begini. Ya, walau ada saja yang seperti itu. Tapi prinsipnya adalah kita tidak akan pernah menyulitkan kalian. Kita nggak akan pernah menyulitkan. Ngapain juga sih Alifa kita nahan-nahan gitu kan. Nggak ada juga kepentingan dosennya menahan kalian. Maunya sih kalian kalau bisa semuanya cepat lulus gitu kan. Cuman, ya perlu ada upaya tadi gitu ya. Perlu ada upaya. Karena dosen pemimbing ini yang dibimbing bukan cuma satu, bukan cuma dua. Jujur ya, Bu Ayunda sendiri, bimbingannya 40 lebih gitu ya. Bisa dibayangin gitu ya. Kapan kira-kira bisa selesai itu semua gitu ya. Tapi memang kita perlu pahami bahwa semuanya berproses ya. Bu Ayunda dan dosen-dosen lainnya itu pasti juga akan menyediakan waktu kok untuk bimbingan gitu. Asalkan kalian sendiri udah etikanya bener ke dosen. Tapi kalau nggak ya siap-siap aja di-kick dari grup. Ya kan, di-kick dari grup gitu kan. Misalnya. Jadi itu adalah hal-hal yang kemudian jangan sampai bikin baper ya teman-teman. Ketika dosen mungkin meng-kick dari grup atau mungkin tidak melayani bimbingan kalian, coba introspeksi. Introspeksi apa yang salah dari saya? Apa yang salah dari bahasa saya? Gitu loh. Ketika kemudian kalian perbaiki itu nggak mungkin dosen itu nggak mau terima kembali. Nggak mungkin. Wah, ya udah jamin gitu ya. Karena kita semua berkomitmen untuk meluluskan kalian secara tepat waktu. Jadi yang penting etikanya saja di-jaga. Karena etika itu bener-bener. Kalau pinter itu Alifa bisa dimanapun dicari. Ya, ilmu itu bisa dicari. Tapi adab itu datangnya dari hati kan? Nah, jadi kalau misalnya adabnya bagus, hatinya berarti juga bagus. Maka ilmu akan mengikuti. Gitu loh. Jadi yang penting itu adab sebelum ilmu. Gitu ya, teman-teman. Kalau sudah, apalagi kalau doain dosennya, aduh ibu, semoga ibu selalu sehat. Gitu ya, diberikan ini. Wah, pasti seneng tuh dosennya. Gitu. Kita akan seneng. Jadi itu salah satu tips tambahan ya, Alifa. Jangan lupa doain dosennya juga. Gitu ya. Iya, itu sih paling sederhana memang. Tapi harus bener-bener kalian lakukan ya. Karena yang dari sederhana itulah sebenernya. Pintunya gitu ya. Jadi, tadi adab, 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 etika, etika, etika itu nomor satu. Gitu loh ya. Karena kan kalau ilmu, kita cari kemana-mana, mau berguru ke siapapun, pasti dapet sih, ibu. Tapi kalau adab itu, itu asalnya dari kita, ibu. Jadi kan kalau misalkan kitanya memang hatinya itu baik gitu kan, ibu. Ya pasti akan tercermin ke adab gitu kan, ibu. Apalagi dalam berkomunikasi gitu kan. Kalau istilahnya tuh menjaga gitu lah, ibu. Menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi. Pastinya ya, ibu. Iya. Oke, ibu. Itu, Alifa, kira-kira ya. Iya, ibu. Live IG hari ini sangat luar biasa ya, ibu. Karena istilahnya itu hal kecil, berdampak besar gitu ya, ibu. Kayak tetesan hujan ke batu gitu ya, ibu. Nanti kan akan sangat berpengaruh pastinya ya, ibu. Iya, betul. Karena jadi kesimpulan hari ini tuh, ibu, adab itu otomatis nomor satu ya, ibu. Daripada ilmu. Karena kan pasti ilmu bakal mengikuti adab kita bagaimana gitu ya, ibu. Nah, terus juga jangan lupa tips-tips kita yang tadi tuh ya, selalu mengerti bagaimana dosennya ya, karena kalian nggak bakal satu-satunya dipikirin dosennya. Ingat, dosen bukan doi. Perlu ditandai ya. Tapi sebenarnya gini, kalau Bu Ayunda sih pribadi selalu ada, selalu memikirkan kalian gitu ya, apalagi kalau chatnya udah banyak gitu ya, tapi nggak cuman Bu Ayunda, Bu Ayunda yakin teman-teman dosen yang lain semuanya begitu. Hanya mungkin keterbatasan waktu gitu ya, keterbatasan waktu, kadang-kadang kita perlu membagi bimbingan itu sesuai waktu. Nah, jadi kalau dosennya juga udah nge-set waktu bimbingan, ya ditunggu saja gitu ya. Pasti akan ada konfirmasi ya. Kalau belum ada konfirmasi, kalian bisa bebas untuk chat ulang dosennya gitu loh. Dengan bahasa-bahasa yang tadinya pasti sudah diatur dengan sedemikian baik gitu. Dosen insya Allah nggak akan tersinggung. Gitu deh. Karena kan selagi kita mengerti keadaan dosen, tapi dosen juga ngerti kok gitu kan. Pokoknya apa yang kita lakukan bakal kembali ke kita, pastinya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi terima kasih banyak loh Bu, mau nggak buburin sama kita Bu. Iya, benar ya. Nggak kerasa satu jam puluh lagi ya udah buka nih ya. Iya nih Bu, ya ampun. Apagi Bu belum pulang ya Bu ya. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak betul loh Bu. Sama-sama ya Iva dan teman-teman yang udah join. Terima kasih. Iya, terima kasih ya sudah ikut. Sehat terus ya Bu ya. Semoga hari Ibu menyenangkan pulang hari ini. Terima kasih banyak Iva. Terima kasih. Semoga sehat terus ya Bu ya. Selamat puasa Bu. Terima kasih Iva. Liva juga ya. Oke, terima kasih. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu.